...setelah memateri pertama kita tadi, Bunda Eva, sudah bergabung dengan kita dan menyampaikan materinya, kita akan memasuki materi kedua kita, sumber kedua kita adalah Ibu Tevita Ariuti Nirmala SSTM, ya beliau adalah Kaprodi dari DMPK Kebidanan FK4 ya Bu, dan pendidikan terakhir yang ditempuhnya di Magister Kebidanan 4 tentunya di tahun 2013, saat ini menjabat Ketua Program Suri yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal ya, oh selamat Ibu, ternyata baru terpilih ya di 2019 kemarin menjabat sampai 2021 ya Bu, selamat berkarya nih di Prodi DMPK Kebidanan. Terima kasih. Banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, mulai dari penelitian, publikasi, mungkin saya akan sebutkan sedikit yang, oh iya, mungkin peserta Zoom Mineral hari ini juga bisa melihat di layar langsung ya, nah untuk pengalaman penelitiannya yang terakhir mungkin Bu, Busevita di 2020 ini, pengembangan platform blended learning, oh up to date sekali ya, karena memang menghadapi pandemi ini ya Bu, Busevita langsung gercep nih ya melakukan penelitian mengenai blended learning. Kemudian publikasi ilmiahnya juga cukup banyak sekali, mungkin bisa dilihat sama rekan-rekan semuanya di sini, publikasinya baik internasional maupun nasional sudah dilakukan, itu juga salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi ya Bu, Busevita ya, sudah dilakukan dengan baik. Karya ilmiah, akhirnya juga di sini ada tujuh, mulai dari buku panduan, video, sudah cukup banyak, buku-buku juga ada ya. Pengalaman organisasi saat ini Bu, Busevita berada di pengurus daerah, ternyata berada di PDIB Provinsi Jawa Barat dan anggota Ikatan Dosen Indonesia ya. Berbagai seminar, webinar juga sudah dilakukan oleh Bu, Busevita dan pengalamannya juga sudah cukup banyak. Dan menambah pengalaman lagi pada hari ini ya Bu, Busevita sebagai narasumber di acara kita pada pagi hari ini ya Bu, Busevita sudah hadir dengan topik yang sudah kita tahu semuanya mungkin ya, topik kedua hari ini adalah persiapan bidan menuju tatanan kehidupan baru. Ya mungkin Hov bisa bantu nanti langsung slide show untuk ini aja materinya Bu, Busevita. Kepada Ibu, Busevita, Ariuti, Nirmala, SSTM, kami persilahkan waktunya pada pagi hari ini menyampaikan materinya kepada kita semua. Angga Ibu. Terima kasih T. Yuliana. Mohon izin mungkin sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bunda Eva, kemudian Kang Ridwan, siapa lagi yang ada di sini ya? Karena saya tadi masuknya tidak dari awal. Bunda Eva, selamat pagi. Bertemu kembali di sini. Juga kepada Ketua PPK, ini saya apresiasi ya. Apresiasi sekali karena mengadakan Zoominar ini sesuatu yang memberikan banyak informasi gitu ya, di era pandemik yang seperti ini. Jadi, dan juga kepada para peserta nih yang antusias mengikuti. T. Yuliana dari Papua tadi sampai ada ya yang pesertanya? Ada ya, ada. Papua, Ambon, ada. Luar biasa. Luar biasa juga ada Bu. Ya, oke luar biasa. Jadi bersemangat. Nah, berarti kita tidak lagi terbatas dengan tempat, kita tidak terbatas lagi dengan waktu, tetapi kita sekarang semua bersama-sama nih bersinergi supaya bisa menghadapi pandemik ini. Mungkin begitu ya. Saya diberikan waktu berapa lama nih? Satu jam, tapi sudah termasuk sesi diskusi, jadi mangga aja Bu Sefita menyampaikan materinya, nanti pasti saya akan halo-halo ke Bu Sefita kalau sudah mepet waktu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, jadi saya diberikan kesempatan, jadi terima kasih kepada Forum Pemuda Peduli Kesehatan. Di sini saya diminta untuk memberikan paparan bagaimana persiapan bidan menuju tatanan normal baru. Boleh slide berikutnya? Nah, kalau melihat ini, apakah bisa normal sepenuhnya? Kalau bu bidan pegang ibu hamil pasti selalu menguatkan. Ibu pasti bisa melahirkan dengan normal, pasti selalu begitu. Ibu pasti nanti bisa bayinya sehat, ibunya sehat, dan seterusnya. Tapi situasi sekarang, ada tambahan bonus yang kita dapati dengan pandemik ini. Jadi, apakah bisa kita normal sepenuhnya menghadapi kehidupan? Jadi, bukan lagi dengan kita bertemu dengan situasi pasien, kesehatan ibu dan anak. Tapi sekarang di luar sana, di luar dari wilayah kesehatan ibu dan anak, ternyata kita dicampurkan dengan adanya pandemik ini. Bisa nggak sih normal? Bisa nggak sih kita hidup normal? Banyak sekali wacana-wacana seperti itu saat ini. Baik, boleh di slide berikutnya? Sebelum membahas tentang normal tadi, mari kita lihat dulu data. Sebetulnya bosen ya, teman-teman ya, sejawat. Tapi ini penting informasi ini buat kita simak gitu ya. Dan kita harus tahu, apalagi kita sebagai tenaga kesehatan. Saya ambil dari data nasional. Ini sebetulnya bisa dilihat juga di webnya punya pemerintah, di gugus kendali COVID. Dan ini update di tanggal 13 Juni. Jadi, yang terkonfirmasi dengan kasus COVID itu, kita sudah mencapai 36 ribu. Kemudian, yang sembuh 13 ribu. Dan yang meninggal pun ada di angka 2 ribu. Sementara pasien dalam pemantauan itu ada 37, pasien dalam pengawasan ada di angka 13 ribu. Ini harus kita cermati dulu nih ya. Kita harus punya wawasan, pengetahuan, berapa sih angka sekarang yang ada di Indonesia. Mari kita lihat slide selanjutnya. Saya mengambil masih data nasional. Di sini kita lihat bagaimana pergerakan terinfeksinya COVID. Saya ambil dari bulan, enggak kelihatan ya. Sebetulnya saya ambilnya dari bulan Maret tadi itu ya. Cuman ini mungkin kita bisa lihat di Mei atau sebelum tanggal 17 ya. Ternyata, ini kalau kita simak, semakin ke sini, semakin tinggi itu grafiknya. Begitu juga mungkin dengan angkanya. Terakhir di Juni tanggal 12, sebelahnya lagi sebetulnya itu ada tanggal 13. Cuman ini capture-nya memang tidak full. Nah, kalau data dari nasional ini yang terinfeksi atau yang terklarifikasi, terinfeksi COVID itu ternyata kalau kita lihat dari grafik, naik loh ini angkanya ya. Oke, mari kita lihat lagi bagaimana dengan Jawa Barat. Boleh ke slide berikutnya. Ini Jawa Barat. Jawa Barat juga punya web sendiri. Mungkin teman-teman sejawat sudah lihat semua. Maaf, saya ambilnya Jawa Barat karena memang kita berada di Jawa Barat ya. Sebetulnya, walaupun teman-teman yang ada di luar sana juga mungkin di daerahnya sendiri punya web-web dari pemerintah yang membuka tentang informasi COVID ini. Bisa dilihat nanti ya. Untuk Jawa Barat, ini data di hari Jumat. Ini masih, berarti ini masih yang lama slide-nya kayaknya deh. Kang? Soalnya nanti ke belakangnya agak berbeda saya. Ini udah yang baru, Bu. Bentar, saya cek dulu ya. Judulnya apa? Yang repisi kan, Bu? Oh iya betul, yaudah. Oke, di Jumat, di 12 Juni, datanya itu bahwa di Indonesia 35 ribu, tapi di Jawa Barat angkanya ada di 2.500. Kemudian yang positif aktif, kita bisa lihat di Indonesia 20 ribu, di Jawa Barat, 1.354. Nah, yang sembuh juga banyak sebetulnya dibandingkan dengan yang meninggal. Artinya, angka harapan untuk sembuh itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang meninggal. Kita itu ditakut-takutin ya dengan rasa di dalam hati itu, aduh kalau kena COVID nanti gimana ini? Karena sampai ada yang kasusnya meninggal dan seterusnya. Dan memang penyebarannya ini sangat cepat gitu ya. Tetapi sebetulnya, pemerintah dan beberapa institusi itu sudah mulai bergerak. Baik itu dari institusi pendidikan, baik dari kesehatan, bergerak dengan adanya beberapa pengadakan penelitian dan seterusnya. Nah, update terbaru kita bisa lihat UNER memberikan informasi bahwa mereka sudah menemukan sejenis obat yang mereka klaim bisa untuk membantu menyembuhkan COVID. Dan juga dengan stem cell-nya gitu. Jadi, perkembangan ilmu itu sangat pesat dan tentunya ini bisa membantu untuk menyembuhkan COVID gitu. Nah, ini kita harus, informasi yang seperti ini itu harus kita miliki perkembangan seperti ini. Jadi, mungkin sebagai bidan jangan menjadi ciut ya dengan adanya data-data. Justru dengan adanya data-data seperti ini, membuka mata dan wawasan kita untuk melihat apa yang terjadi di luar sana, lalu bagaimana peluang saya sebagai tenaga kesehatan. Di awal tadi Bunda Eva sudah menjelaskan dengan lengkap lah ya, dengan rinci protokol, kemudian apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana kita bisa bergerak dengan inisiatif, dan seterusnya. Nah, itu patut untuk diikuti standarnya dan menjadi wajib. Kalau menurut saya, kalau itu adalah wajib ketika kita bertemu dengan pasien, mau tidak mau, maka protokol itu wajib kita ikuti. Kalau kita kekurangan, mungkin kekurangan APD dan lain sebagainya, mungkin menjadi pertimbangan. Berapa sih rasio pasien yang akan kita terima berikutnya? Jadi, jangan sampai malah menjadi menularkan kepada pasien berikutnya atau kepada kita dan keluarga. Nah, informasi seperti ini penting buat seorang bidan. Banyak saya sendiri, Bu, di awal-awal ya teman-teman sejawat, di awal-awal itu dengan kasus COVID, wah kita menarik gitu ya, menarik, pengen tahu ada apa, bagaimana, berapa jumlahnya, dan seterusnya. Kemudian, fenomenanya yang saya lihat, ke sini-sini menjadi orang itu beberapa ada yang menjadi ciut, karena takut, saya tidak mau dengar dengan informasi COVID ini. Itu sudah bikin saya down. Nah, sebetulnya, jika itu memang membuat kita menjadi down, maka rehatlah saat itu. Jangan dipaksa diri kita ini untuk, apa ya, dipaksa untuk, kamu harus tahu harus ini, tapi rehat, karena kita punya satu titik di mana kita tidak mampu saat itu untuk bekerja secara keras. Artinya, energi kita saat itu memang lagi turun. Jadi, ketika saat itu, maka sudah down, istirahat dulu. Tetapi, istirahat jangan lama-lama, ayo, bangun lagi, karena kita harus tahu bagaimana perkembangan selanjutnya. Tetap, itu harus tahu. Boleh slide berikutnya, Kang? Ya, saya ambil contoh kota Bandung, nanti kita akan lihat konfirmasi dengan kota Depok. Karena Depok memang zona merah, kalau tidak salah ya. Di kota Bandung begini, ternyata tren angka kejadian yang terkonfirmasi COVID. Dari 14 Maret sampai dengan 20 Juni. Dapat dilihat, teman-teman sejawat, ada peningkatan yang paling tinggi muncul grafiknya, yang bisa dilihat di tanggal 7 April, ya. Itu tinggi banget, tinggi banget. Kemudian, dia turun, turun, turun. Dan kalau kita perhatikan, semakin ke sini, kota Bandung itu semakin kecil. Bahkan, di tanggal 11 Juni mungkin, itu tidak ada yang terkonfirmasi terinfeksi COVID. Nol angkanya. Tapi, di 12 Juni ditemukan 7. Ini perkembangannya penting, penting, penting sekali ya. Tentunya, terkonfirmasi COVID, dia itu memiliki waktu mundur ke belakang. Jadi, aktivitas mundur ke belakang itu harus disimak, harus dilihat. Dari mana terpapar COVID-nya? Karena, contoh, di tanggal 7 April, dengan angka 45, itu kalau kita hitung mundur 14 hari ke belakang, apa yang terjadi dengan masyarakat 14 hari ke belakang itu? Jadi, mungkin ada yang berpergian keluar, atau ada yang pertemuan masal, gitu kan. Banyak ya data-data yang seperti itu yang bisa kita lihat lagi, kalau misalnya kita tarik mundur. Dan itu menjadi informasi penting bagi kita, jadi bagaimana kita mensiasati agar tidak terhindar dari COVID-nya. Baik, slide berikutnya. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan kota Depok. Nah, saya ambil contoh. Ini saya ambil contoh ya. Nanti teman-teman sejawat bisa melihat bagaimana tren di masing-masing kotanya. Karena saya pikir masing-masing provinsi itu mengeluarkan web tentang informasi COVID-nya. Di Depok lebih bervariasi lagi, dan angkanya banyak yang tinggi-tinggi. Kenapa? Ya memang, karena di sana aktivitasnya mungkin lebih dekat dengan Jakarta, Zona Merah, dan seterusnya ya. Mungkin ada pergerakan masyarakatnya lebih banyak, gitu, dibandingkan dengan kota Bandung. Nah, jadi kita lihat di sini. Ada yang 37 di 13 April naik lagi, nanti di 21 Mei, dan seterusnya. Terakhir di 12 Juni terinformasi COVID ada 10. Nah, ini terus begini. Tapi trennya, semakin ke sini sama dengan kota Bandung, ini semakin turun. Nah, ada apa ini? Kenapa semakin turun? Kita tahu bahwa Jawa Barat kemarin menerapkan PSBB. Kalau memang trennya adalah semakin turun, semakin turun, maka ini berarti bisa dibilang bahwa PSBB itu berhasil. Keberhasilan ini tentunya yang pertama adalah dari masyarakat. Dari masyarakat untuk disiplin, disiplin dalam segala hal tentunya ya. Pertama, untuk bertahan di rumah. Ini untuk masyarakat awam ya. Kita sebagai bidan, apalagi yang bekerja di rumah sakit, puskesmas tentu tidak dengan seperti itu ya. Tapi ini untuk masyarakat awam. Karena kita berbicara dulu dengan data COVID yang ada. Ketika masyarakat sudah mau untuk bisa diatur, berbanyaklah di rumah, gitu ya. Kemudian kalau keluar itu hanya kepentingan yang sangat-sangat penting, dengan protokol, maka pasti COVID itu bisa dikendalikan. Itu sudah banyaklah hasil-hasil datanya, penelitiannya, dan seterusnya. Boleh slide berikutnya. Dari data-data tadi, maka dari itu kita bisa tahu nantinya di mana ada zona merah, zona hitam, hitam itu yang paling kritis, kuning, dan seterusnya. Nah, makanya di sini saya mengajak teman-teman sejauh untuk mengetahui angka COVID yang ada minimal di lingkungan kita. Misalnya tadi ada teman dari Papua, minimal di tempat ibu yang di Papua, yang ranah terdekat dulu. Sekarang zonanya apa sih? Merah, kuning, hijau. Kalau hijau, Alhamdulillah. Karena masih rendah, itu ya. Masih bagus, gitu ya. Itu harus kita ketahui. Dan biasanya kota-kota besar itu sudah menuju level kuning dan merah. Jawa Barat sendiri dicanangkan dengan level kuning. Jadi, tingkat kewaspadaan dengan sistem seperti ini, itu juga nanti akan berbeda bagaimana kegiatan masyarakat pada zona tersebut. Nah, apa pentingnya buat bidan? Dan, satu, jika ibu bidan punya praktek mandiri, maka ibu bidan harus mengetahui, ibu bidan itu mendapatkan pasien dari wilayah mana saja. Karena pasti, nih, yang sudah pelayanannya keren, oke, gitu ya. Sangat dipercaya oleh masyarakat, bisa sampai keluar. Provinsi itu ada yang datang. Teman saya juga ada yang begitu. Ada yang pasiennya dari Jakarta, padahal dia praktek di Bandung. Dari Bogor, dari mana jauh-jauh mau datang ke Bandung hanya untuk mendapatkan pelayanan yang menurut dia adalah yang terbaik, gitu ya. Artinya, bidan harus mengetahui dari mana saja zona pasien ini datang dari zona yang mana saja. Karena tadi kita harus meminimalisir, paling tidak ya meminimalisir. Kalau kita bilang menyetop mungkin agak susah, karena kita memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Tapi paling tidak kita membantu, nih, untuk tidak ada perluasan lagi. Nah, sayangnya banyak juga, ya, kasus-kasus yang di depan itu adalah pasien tidak secara transparan. Dia kalau ditanya dulu di awal, pernah berpergian jauh? Dia bilang enggak, padahal iya, pernah sakit panas, demam, dan seterusnya. Itu ya, teman-teman bidan paling pasti di sini sudah pada paham lah untuk yang menyaring, ya, menyaring pasien seperti itu. Banyak kejadian yang berbohong, gitu, lah, kalau kita bilang. Itu tidak jujur, pasien ada. Itu sayangnya yang sangat disayangkan. Sehingga mungkin penguatan edukasi lagi, nih, untuk masyarakat supaya dia bisa jujur. Karena supaya tidak mau nuari ke semuanya. Kalau kita lihat di level 1, yang warna hijau, ya, sejauhan, bisa dilihat penularan tidak terdeteksi di satu wilayah. Jadi, mungkin angkanya adalah 0. Tidak ada kasus itu ditemukan. Kemudian, tidak diberlakukan pembatasan sosial, dan sektor publik dan private beroperasi seperti biasa. Nah, ini ya, sektor publik dan private beroperasi seperti biasa. Jadi, tidak ada pembatasan, tidak ada ini, tidak ada itu, karena datanya adalah 0. Berbeda dengan levelnya yang naik, ke level 2, moderat, kemudian beda lagi dengan level 3, level 4, level 5. Maka, saran saya, silakan, teman-teman bidan di sini harus tahu. Saya, kota Bandung, levelnya mana? Saya ada di Banjarmasin, levelnya mana? Saya di Jakarta, di Semarang, dan seterusnya. Harus tahu level ini. Kemudian, tahap kedua adalah, ibu punya data pasti dengan pasien. Maka, berikutnya adalah, cari tahu data pasien ini, dari mana saja mereka berada, di level mana saja. Karena dalam satu kota pun bisa levelnya berbeda-beda. Di kecamatan ini, ternyata kuning. Di kecamatan satu lagi, mungkin masih hijau, dan seterusnya. Ini penting untuk bidan ketahui. Silakan ke slide berikutnya. Jadi, ada pertanyaan. Kapan sih kita kalau gitu hidup normal? Sekarang kah? Besok kah? Atau sebetulnya kita sudah menuju ke sana gitu ya. Banyak orang berbicara tentang hidup normal itu. Tapi yang kita rasakan sekarang adalah, pandemi COVID masih ada di kehidupan kita. Nggak bisa lepas dari itu saat ini pun. Boleh slide lagi? Silakan. Mari kita lihat. Nah, untuk bisa hidup normal, WHO sudah merekomendasikan apa saja yang bisa dijadikan pedoman bahwa suatu wilayah, suatu negara, dan seterusnya, itu bisa dalam keadaan hidup normal. Yang pertama adalah, bukti penularan COVID-nya sudah dikendalikan. Nah, data di awal tadi, sebagai contoh kota Bandung dan Depok, itu ada penurunan. Walaupun angkanya masih ada, ada penurunan. Berarti mulai bisa dikendalikan. Dengan apa? PSBB. Sudah mulai bisa dikendalikan. Bukti penularan COVID-nya sudah dikendalikan. Yang kedua adalah, angka reproduksi dari COVID-nya kurang dari nol. Ini kita bahas nanti ada slide selanjutnya. Bu Bidan harus punya wawasan ini. Walaupun kita nggak main hitungan dengan epidemiologi, statistiknya paling tidak harus tahu. Karena pemerintah mengumumkan juga tentang angka reproduksi COVID ini. Yang ketiga adalah sistem tentang layanan kesehatan. Nah, di sini pasti banyak teman-teman sejawat yang bekerja di puskesmas, rumah sakit, klinik bersalin, pemerintah maupun swasta, sampai ada yang pasti ada yang punya praktek mandiri. Jadi, di dalam tatanan sistem pelayanan kesehatan, harus mampu, yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi apa? Pasien yang terkonfirmasi dengan COVID. Berarti dia mungkin menyediakan rapid test, dan seterusnya. Nah, sayangnya memang rapid test itu memang belum banyak, apalagi di Indonesia. Kalau di negara-negara maju mungkin mereka sudah, tapi di kita juga, Alhamdulillah, segini juga sudah mulai banyaknya, sudah mulai ada, dan sudah mulai mudah didapatkan. Di Jawa Barat sendiri, di Pekobar, sebetulnya itu bisa didapatkan secara gratis, ada pendaftarannya. Kalau Ibu lihat di webnya sana, ada di bagian situ, nanti kalau mau mendaftar kapan, nanti akan dikasih jadwal. Kapan bisa datang untuk pemeriksaan tersebut, dan di mana tempatnya. Yang kedua adalah isolasi. Jadi, kalau sudah diidentifikasi yang terinfeksi COVID, kemudian di mana mereka akan diisolasi? Makanya pemerintah membuka lagi, selain rumah sakit, ditambah lagi tempat-tempat lainnya. Dan banyak juga nih pihak swasta yang membantu. Misal, ada hotel yang sekarang sudah tidak ada tamu. Saya mau bantu pemerintah, maka hotel itu dijadikan tempat isolasi. Ada logo yang seperti itu. Ini luar biasa ya, jadi dia mau membantu sampai seperti itu. Jadi, tempat isolasinya juga harus memenuhi. Kemudian yang berikutnya adalah pengujian, rapid test itu, atau pengujian dari identifikasi pasien yang terinfeksi COVID, dalam sehari harus bisa mencapai 10-12 ribu. Bayangkan, 10-12 ribu orang harus bisa diidentifikasi. Data nasional kita baru dari angka 8 ribu sampai 12 ribu. Itu pun masih dinamis, naik turun, naik turun, naik turun. Artinya, dengan kemampuan tadi di awal, tersedia enggak sih alatnya untuk bisa pengujian ini. Jawa Barat sendiri di angka 5 ribu, 5 ribu ke atas ya. Belum sampai 6 ribu tapi. Nah, berarti ini masih harus perlu penambahan. Jadi, kita bisa ukur ya. Kita mampu enggak sih nanti untuk menjadi hidup normal atau enggak, karena WHO sudah buka rekomendasinya. Lalu, pelacakan kontak dari yang terkonfirmasi COVID ditanya, kemarin ketemu siapa aja? Udah belum sampai ke sana. Ada yang ngaku, ada yang enggak, ada yang takut banyak hal. Ya, tapi ya alhamdulillah sekarang semakin ke sini masyarakat sudah semakin terbuka, karena dia ingin hidup untuk sehat. Jadi, seperti contoh di dekat saya kemarin rame, pasar ada yang terkonfirmasi COVID satu orang. Langsung dicari tahu pelacakan dan didapatkan data-datanya. Langsung diusulkan untuk rapid test walaupun ngantri dan seterusnya. Ya, itu berarti ada keterbukaan dari masyarakat. Untuk mau, saya itu pengen sehat gitu loh. Kemudian yang ketiga, karantina orang terinfeksi. Nah, ini banyak ya berita-berita yang sebelum-sebelumnya, yang di karantinanya kabur, benar enggak? Duh kan, udah tahu di karantina, eh malah kabur. Jadi, ini pun edukasi yang harus dikuatkan kepada masyarakat. Sudah terinfeksi COVID, maka ayo sembuh. Bagaimana caranya, sudah ada protokolnya, sudah ada standarnya. Jangan tidak percaya lagi dengan yang namanya COVID. Tidak ada itu ya, harusnya tidak percaya itu tidak ada. Karena memang sudah real ada, walaupun enggak kelihatan. Lalu yang berikutnya adalah yang keempat, rekomendasinya adalah ditekankan untuk wilayah atau keempat dengan kerentanan tinggi. Itulah kenapa tadi ada zona hitam, merah, dan seterusnya. Jadi, nanti ditekankan untuk wilayah tempat atau kerentanan tinggi. Jadi, pada daerah-daerah zona tadi tertentu, itu perhatiannya khusus. Sekarang kita lihat, Jawa Timur itu angkanya sudah mulai melonjak dibandingkan BKI Jakarta. Ada apa di Jawa Timur? Nah, itu yang menjadi perhatian. Sebagai contoh, apakah masyarakatnya tidak disiplin, alatnya kurang, dan lain sebagainya. Banyak problem yang terjadi. Next. Rekomendasi WHO selanjutnya adalah menetapkan langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja. Protokolnya harus ketat. Ubidan tadi sudah dipaparkan oleh Bunda Eva, bagaimana sih protokol yang harus kita laksanakannya. Itu menjadi suatu kewajiban. Enggak ada lagi sunahnya gimana. Enggak boleh nanya sunah sekarang. Jadi menjadi wajib, karena mau tidak mau, kalau tidak mau ketularan, ya gunakan yang benar. Ketika tidak ada APD-nya, bilang. Apa yang bisa dibantu nanti dari berbagai pihak. Jangan ditutup-tutupin pengen pasien banyak, tapi tidak tersedia APD. Tetap protokol ini harus ketat, sehingga gembar-gembor yang kita lihat di berita-berita, di TV, di media sosial lainnya, protokol ini terus aja diingetin. Cuci tangan, pakai masker, etika batuk dan bersih, dan seterusnya. Tetap dikuatkan. Karena memang ini yang harus dilakukan oleh kita semua. Kemudian, rekomendasi lainnya adalah risiko terhadap kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah harus bisa dikendalikan. Ketika ada kasus baru, maka jangan sampai kasus ini bertambah semakin banyak. Jadi kalau kita sudah tahu, ah ini ada kasus baru, jangan diusahakan, jangan nambah nih. Gimana cara jangan nambah? Tentunya dengan protokol yang sudah ada. Yang ketiga, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, pendapat, dilibatkan dalam proses masa transisi menuju new normal. Betul sekali ya. Karena ini adalah akan menyangkut dengan suatu keadaan sosial, suatu budaya, bagaimana keadaan ekonomi suatu wilayah, banyak sekali menyangkut. Hajat hidup orang banyak kalau kita bilang seperti itu. Sehingga pemerintah atau orang-orang yang mengambil keputusan, kebijakan, harus bisa mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, dari warganya. Apa sih masalah yang ada, bagaimana solusinya? Jangan terlalu tinggi, tetapi tidak bisa dikerjakan atau tidak membumi di masyarakatnya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya akan kita bahas tentang tadi. Di awal saya bilang ada angka reproduksi COVID. Nah, ini untuk sebagai wawasan untuk diketahui. Apa sih sebetulnya itu? Bisa dibilang adalah angka yang menunjukkan bagaimana penyebaran COVID ini berlangsung. Reproduksi artinya melahirkan. Jadi dia menularkan, bukan melahirkan, tapi menularkan. Bagaimana angka reproduksinya? Kalau di indikator, yang WHO canangkan juga adalah tadi, dia harus kurang dari 1. Jadi, angka reproduksinya 1. Apa maksudnya 1 ini? Dalam waktu 14 hari. Kita tadi bahas tentang angka reproduksi COVID. Jadi, kalau indikatornya sama dengan atau kurang 1 adalah dalam 14 hari, ada nggak nih yang tertular 1 orang? Kalau ada sama dengannya berarti 1 orang. Tapi kalau kurang dari 1, kurang dari 1. Ya, orang kan nggak bisa dipecah-pecah ya. Jadi, harusnya sih tidak sama sekali. Nah, Jawa Barat, angka indikatornya itu 1,09 kalau nggak salah. Jawa Barat ya. Maaf-maaf contohnya Jawa Barat, karena saya ambil yang simple di wilayah saya sendiri. Jadi, informasi kayak gini itu disampaikan di masing-masing web di provinsi masing-masing. Jadi, harus disimak berapa sekarang yang ada di provinsi ibu-ibu sekalian atau teman sejawat ya. Mari kita lihat lagi, apa sih bedanya dengan RO dan RT. Nah, ternyata perhitungan secara epidemiologi, angka reproduksi ada yang 0, ada yang C. Bedanya apa? Rp0 itu tidak ada intervensi. Jadi, dibebaskan. Tidak menggunakan protokol sama sekali. Boleh dibuka sekolah, boleh dibuka kantor yang seperti biasa. Layanan publik dibuka gitu ya. Tidak menggunakan protokol yang sudah ditetapkan yang pernah kita tahu, yang kita tahu ya. Itu adalah R0. Lalu, kalau RT itu ada intervensi. Yang seperti kita tahu sekarang, intervensinya banyak sekali ya. Misal, sudah ada dibuka perkantoran, tapi di jadwal. Dalam satu kantor itu berapa orang yang bekerja di situ. Atau sekolah. Atau apa lagi. Jadi, ada protokolnya. Jadi, itu perbedaan dari R0 dan RT. Kalau R0-nya sudah menunjukkan kurang dari satu atau memang 0, itu bagus sekali. Berarti sudah tidak ada penularan. Itu bagus sekali. Tidak usah dikasih intervensi pun tidak menular. Masalahnya tidak seperti itu COVID. Tidak bisa. Sudah dikasih intervensi juga, tidak disiplin, susah. Mana belum ada imunisasinya dan seterusnya. Banyak yang harus dikuatkan terkait protokolnya. Ini sebagai wawasan kita ya. Nah, bagaimana dengan COVID? Angka reproduksi menurun sebetulnya. Tapi, dengan intervensi yang cukup ketat. Harus ketat angka yang reproduksinya menurun. Dengan intervensi ketat. Kenyatanya begitu. Ya, kenyatanya begitu. Tidak bisa kalau tidak pakai protokol yang ketat. Tidak bisa. Yang kedua adalah, validkah data statistik COVID yang ada? Nah, kenapa saya tanya begitu? Karena tadi di depan ada data misalnya yang dalam pengawasan, yang dalam perawatan, dan seterusnya. Lalu, bagaimana dengan kasus orang tanpa gejala? Orang tanpa gejala tidak terdeteksi, tapi dia membawa karir. Ini bagaimana? Jadi, valid tidak sebetulnya data statistik? Ya, kita melihat lagi ya. Sekarang yang bisa tercermati oleh angka statistik yang seperti itu. Ini pun sebetulnya sudah membawa banyak keuntungan buat kita. Karena kita bisa tahu bagaimana perkembangan dari COVID ini. Jadi, mau tidak mau, mari kita bantu pemerintah mengikuti protokol yang ada. Jangan jadi, ah, ada, nggak ada juga sama. Bukan seperti itu. Justru, bagaimana kita bisa menekan angka dari reproduksi COVID ini. Ini hanya sebagai wawasannya, teman-teman. Mungkin ada yang sudah belajar EPIC, yang lebih tahu, dan seterusnya. Oke, next. Ya, nggak bisa dipungkiri ya. Pandemi COVID itu banyak dampaknya pada dunia, bukan hanya kesehatan. Tapi sudah menjamah ekonomi, kehidupan tantangan sosial, bahkan politik. Kalau kita mau perkembangan lihat global dunia, Amerika sama Cina itu lagi perang. Cuma kita bisa lihatnya dari sisi mana nih. Mereka secara sisi ekonomi saling berputat gitu ya. Nah, apa dampaknya? Banyak dampaknya buat negara-negara seperti negara kita ini. Cuma kita menyikapinya seperti apa. Sudah, itu urusan politik, kita nggak usah bahas ke sana. Hanya kita perlu tahu bahwa COVID itu sampai segitunya gitu ya. Maka kita jangan berdiam diri ya. Next, selanjutnya. Slide berikutnya. Oke, nah tadi di depan ada pertanyaan, bisa normal nggak sih? Nah, sebenarnya apa sih kehidupan yang normal itu? Ya, kalau kita simak mas seperti ini ya, kurang lebih saya mencoba dari beberapa sumber, saya coba rangkum. Yang pertama adalah suatu kehidupan normal. Normal itu seperti biasa. Kita pergi keluar bisa biasa, ya kita pergi mau belanja, mau sekolah, mau kerja, mau ngapain gitu. Nah, itu kehidupan normal. Ada aktivitas ekonomi, sosial, kegiatan publik, ya. Dengan standar yang sebelumnya tidak ada, ya. Karena dibilang baru tadi. Nah, yang barunya adalah standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada. Dulu nggak pernah gembar-gembar harus pakai masker. Kecuali yang sakit doang, ya. Tapi sekarang siapapun harus, wajib, harus. Jadi, itu adalah contoh yang baru, contohnya. Di awal-awal WHO merekomendasikan yang pakai masker medis adalah yang sakit, gitu ya. Yang nggak sakit, nggak pakai masker, nggak apa-apa. Di awal-awal ada pandemi COVID, nih. Tapi setelah itu beberapa waktu kemudian, rekomendasi itu diperbaharui lagi. Bahwa semua orang wajib menggunakan masker. Minimal masker kain. Karena masker medis kan sulit, ya. Harus cari dulu, beli dulu, dan seterusnya. Minimal masker kain. Jadi, sebegitu dinamisnya, sehingga adanya perubahan-perubahan yang harus dikendalikan. Makanya, apa sih kehidupan normal baru itu? Ya, kehidupan seperti biasa. Namanya kehidupan normal. Tetapi, dia dengan standar kesehatan yang sebelumnya tidak ada. Artinya, standar kesehatan yang protokolnya saat ini lebih kuat. Nah, ini ditujukan untuk siapa? Untuk semuanya, sebetulnya. Seluruhnya. Dari mulai, kalau kita bisa bilang, anak kecil, ya. Kita ajarin. Nih, jangan lagi ya masukin tangan ke mulut, gitu ya. Cara cuci tangan seperti ini, dan seterusnya, gitu. Pakai masker, dan seterusnya. Nah, sampai tapanan yang besar adalah supaya negara itu bisa berfungsi sesuai dengan konstitusinya. Kalau enggak, collapse. Kalau enggak, nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi, negara itu bisa collapse jadinya, ya. Kemudian, dalam era normal baru ini, diperlukan kesadaran penuh bahwa wabah ini ada di sekitar kita, gitu ya. Jadi, jangan keasikan dengan kehidupan baru, boleh kesan asini, seenaknya, gitu ya. Enggak, ya. Kita harus ingat bahwa kita berada bersamaan dengan COVID. Nah, gimana nih biar kita bisa aman, kan, gitu ya. Diperlukan juga koordinasi pemerintah pusat, daerah, ya, sampai kelinin-lininnya di bawah, kalau kita di lingkungan rumah itu sampai RT, sampai RW, kalau bisa ya kader yang seperti itu, untuk memastikan kesehatan secara masif, kemudian tersedianya sarana kesehatan peralatan medis. Kalau ini untuk layanan medis, ya. Tapi, kalau lingkungannya sudah di masyarakat minimal, saya lihat banyak di daerah-daerah lingkungan perumahan itu sudah menyediakan tempat cuci tangan, kemudian ada sabunnya, dan seterusnya. Ada banyak, apa, flyer atau apa yang dipasang, pakai masker diingatkan. Bahkan, ada teman bidan praktek dipasang, gitu ya. Kalau nggak pakai masker, kami tidak melayani, gitu. Jadi, sudah sampai ke sana, gitu ya, supaya masyarakat itu mau menggunakan protokol, ya. Kemudian yang berikutnya adalah, perlu adaptasi dengan hidup normal pada pola kebiasaan baru. Nah, ini menarik nih. Jadi, sekarang kita sudah masuk ke normal baru atau belum, gitu ya. Nah, ternyata itu sekarang mungkin kalau saya bilang masih masa transisi, karena belum semuanya, transisinya pun masih sangat awal. Ingat tadi, angka reproduksi COVID-nya masih di angka 1 lebih, gitu. Jadi, sebetulnya sih, kalau lihat rekomendasi WHO, mungkin masih bilang masih, jangan dulu, gitu ya. Tapi tadi kembali lagi, bahwa semua harus hidup, gitu ya, semua harus jalan, gitu. Maka bagaimana biar semuanya jalan dan tetap aman. Saat ini kita masih dalam masa transisi, di mana transisi ini benar-benar baru buka pintu. Kalau saya lihat baru buka pintu, mau melangkah keluar. Nah, itu bagaimana? Jadi, ada pola baru yang akan nanti kita lakukan. Dan sulit pola baru itu pasti akan susah, gitu ya. Buat siapapun yang belum terbiasa akan menjadi susah. Slide berikutnya. Lagi. Nah, ini ya. Ini berbicara tentang pola baru. Saya mengutip dari sosial medianya punya Pak Mardigu. Beliau ini seorang pengusaha hebat, pengusaha besar, ya. Coba teman-teman sejawat lihat. Seseorang itu berubah karena dua hal. Pikirannya yang terbuka atau hatinya yang terluka. Nah, pilih di mana nih? Saat ini suasana hatinya yang terluka atau pikirannya yang terbuka. Benar loh ini ya, yang disampaikan oleh beliau ini betul sekali. Kita berubah itu karena apa? Dengan situasi pandemi COVID ini, maka kita berubah karena apa? Kita mau apa nanti ke depannya? Ini menarik sekali nih. Dan ini bisa dicermati oleh setiap orang. Saya seperti apa sekarang? Saya mau gini aja. Saya harus berubah. Atau bagaimana? Mari kita lihat tentang teori perubahan perilaku. Nah, saya ngajaknya kepada teori perubahan perilaku. Karena kita sudah mau berubah ke dalam dunia yang normal baru tadi. Slide? Bukan slide. Next, ada tulisan lagi di bawah ini. Teori perubahan perilaku yang pertama ada dari Kurt Lewin. Mungkin kalau yang sudah belajar tentang teori perubahan perilaku ini sudah dikenal. Jadi katanya perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan pendorong dan kekuatan-kuatan penahan. Dia akan seimbang nih. Seimbang. Jadi kalau seimbang dia akan lakukan ya begitu saja dengan menjadi suatu kebiasaan. Jika kekuatan pendorongnya yang kuat sekali, maka ada tidak keseimbangan. Ada akan bergeser. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Antara yang didorong atau yang menahan. Yang menahan mana yang lebih kuat? Kalau yang ditahan yang tidak kuat, ya sudah dia akan jatuh. Contoh misalnya suatu negara tidak bisa mengatasi ini, masyarakatnya susah dan lain-lain halnya. Maka kekuatan penahan tadi tidak ada, akhirnya negara kolapsi. Itu contoh besar. Mari kita cermati masing-masing kita bagaimana keadaan kita saat ini. Apa yang menjadi pendorong? Seperti contoh mahasiswa sekarang, yang lagi masih sekolah, masih studi, kekuatan dari luarnya adalah Anda dituntut terus belajar dengan perubahan model pembelajaran. Anda mampu atau enggak? Ketika Anda tidak mampu, maka Anda akan tertinggal. Oh, saya enggak tahu kapan ini. Ternyata sudah kuas, ternyata ada tugas, dan lain-lainnya. Ya tadi, penahan yang enggak ada, jadi sudah tertinggal. Berikutnya ada lagi teori tentang stimulus, organisme, dan respon. Ini SOR disingkatnya. Penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada kualitas rangsangan stimulus yang berkomunikasi pada organisme atau katakanlah manusia. Jadi, manusia ini atau kita ini mendapatkan stimulus dari luar itu seperti apa? Kalau stimulus ini kuat, maka dia akan mendorong kita untuk berubah. Sebagai contoh, pemerintah memberikan stimulus tentang pola hidup bersih yang baik, protokol-protokol COVID-nya ada. Kalau itu kuat, maka dia bisa merubah tatanan atau di masyarakat bagaimana mengaplikasikan dari PHBS yang baru ini. Itu sebagai contoh. Jadi, kalau stimulusnya kuat, maka nanti akan ada berubah. Maka kita nih, sebagai tenaga kesehatan, sebagai bidang, kita bantu pemerintah untuk memberikan edukasi supaya perubahan PHBS yang bagus ini memang betul-betul tercipta minimal di lingkungan kita sendiri. Oke, next slide. Slide berikutnya. Ini satu lagi teori. Jadi, saya angkat tiga teori, sebenarnya teori itu banyak sekali. Yang ketiga tentang how to believe model. Ini teori yang sangat-sangat berdekatan dengan kesehatan. Yang pertama adalah kesiapan individu untuk berubah. Perilaku dalam rangka menghindari suatu penyakit atau memperkecil resiko kesehatan. Nah, jadi siap enggak kita nih, masing-masing dari kita sebagai bidang juga nih ya, siap enggak kita berubah untuk bisa memperkecil resiko yang ada atau memperkecil resiko tidak terkonfirmasi COVID. Siap enggak, harus ada itu dulu. Yang kedua adalah dorongan dalam lingkungan individu yang membuat perubahan perilaku. Di sekitarnya, bagaimana? Cuek atau enggak? Kalau cuek yaudah, biasanya nomor satu itu lingkungan. Lingkungan yang akan mempengaruhi bagaimana perilaku kita. Nah, yang ketiga adalah hasil dari perilaku itu sendiri. Pilihannya mana tadi? Atau kita ikut dari faktor lingkungan, lingkungannya kurang baik, maka kita nanti akan berdampak hasilnya pun tidak baik. Tapi kalau misalnya lingkungan kita ketat, bagus, gitu ya, PHBS-nya oke, bisa jadi perubahan perilaku pun akan berdampak yang bagus. Nah, ini saya angkat untuk melihat bagaimana sih perubahan perilaku terkait dengan teori-teori tadi. Next slide. Berikutnya adalah, ya, kalau dilihat dari teori-teori berarti apa yang akan diimplementasikan adalah satu, bahwa dalam nanti kita menghadapi atau menjalankan kehidupan baru, kita akan merasa terpaksa. Siapapun itu. Dulu enggak pernah ada delivery chamber, sekarang ada. Ya, buat teman-teman sejauh di sini yang sudah merasakan bagaimana dengan delivery chamber, di awal pasti, aduh, luar biasa. Belum pasiennya yang kepanasan, yang menjadi dehidrasi, gitu. Kita sendiri susah, posisi bagaimana, gitu ya. Belum perawatannya, gitu kan, banyak. Jadi, ada unsur terpaksa. Keterpaksaan ini menjadi suatu kebiasaan, harus setiap hari diulang, 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 diteruskan, gitu ya. Dan ini akan menjadi suatu yang luar biasa. Kenapa? Karena sudah menjadi sesuatu yang baik dalam kekenaan kehidupan. Nah, luar biasa ini adalah, tadi ya, bisa terhindar dari COVID, tidak ada lagi angka reproduksi COVID yang satu, atau lebih dari satu. Jadi, tadi ya, yang terpaksa menjadi biasa, kemudian menjadi luar biasa. Oke, next slide selanjutnya. Ya, saya mengingatkan bahwa sebetulnya, sebelum adanya pandemi COVID, kita itu sudah digembar-gemburkan dengan adanya revolusi industri. Revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Apa ini, ya, kalau kita lihat di revolusi industri ada yang dari 1.0, 2.0, dan seterusnya. Sampailah sekarang tahapan dunia secara global ada di 4.0. Tapi, di Februari atau di Januari, kalau tidak salah, 2019, Jepang sudah bisa mengklaim bahwa dirinya adalah, saya adalah negara yang sudah masuk ke society 5.0. Nah, apa itu society 5.0 lagi, ya? Kita 4.0 aja, nggak ngerti, gitu ya. Sekarang Jepang sudah sampai ke sana. Nah, ini gimana nih? Apa dampaknya buat kita, buat bidan? Jadi, 4.0 adalah era di mana teknologi itu sudah sangat-sangat dimanfaatkan oleh kita, gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat, banyak masyarakat yang sangat suka, gitu ya. Sangat, ah, tinggal baca aja saya dapat, tinggal pencet aja saya bisa belanja, gitu kan. Kita kan gitu ya, ibu-ibu nih ya. Mau belanja, pencet aja. Mau ini, tinggal pencet aja, udah datang. Nah, itu salah satu era industri 4.0. Jadi, banyak yang tergantikan dengan teknologi, gitu ya. Pekerjaan banyak tergantikan dengan teknologi. Data di Indonesia, 60,28% nanti akan tergantikan secara otomatis. Jadi, sudah ada nih pekerjaan-pekerjaan apa yang berikutnya akan bisa tergantikan oleh industri tadi. Ya, 60,28%. Banyak banget, bu, ini 60,28%. Jadi, kalau kita nggak bisa mengikuti era ini, apalagi sebagai bidan, kita mungkin juga salah satunya yang akan tergantikan oleh mesin. Nah, tapi nggak mungkin ya, karena kita memberikan pelayanan pure kepada masyarakat. Oke, next, selanjutnya. Slide berikutnya. Ya. Nah, pada 5.0, boleh di-klik lagi. Pada 5.0, dinamakan dengan solution for better human life. Jadi, masyarakat yang memasyarakatkan manusia, gitu. Jadi, titik fokusnya adalah kebutuhan manusia itu terpenuhi dengan adanya kecanggihan dari teknologi. Jadi, katanya adalah bahwa kehidupan ini akan lebih baik dengan adanya teknologi yang sangat bermanfaat. Contoh, kalau lihat di gambar ini banyak sekali ya. Dan contoh yang sudah kita gunakan, mungkin teman-teman bidan ada yang menggunakan kartograf yang dengan digital. Nah, kita tinggal masuk-masukin, kita nggak usah lagi bikin titik dari titik ke titik, gitu ya. Tapi angka itu sudah kita tinggal masuk-masukin, keluarlah grafiknya. Kita bisa tahu garis waspada, atau harus bertindak, apa yang kemudian analisis selanjutnya. Itu salah satu contoh yang ada di pelayanan kebidanan. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Mahasiswa saya sudah bisa membuat, bu, nih. Mahasiswa loh, levelnya loh ya, mahasiswa. Membuat suatu aplikasi di mana nanti di situ muncul pelayanan bidan ada di daerah mana aja yang dekat, ya. Nah, misalnya bidang praktek mandiri di sini ada kurang lebih sekian kilometer. Dengan konfirmasi nomor teleponnya, bisa dihubungin, blablabla, ini pelayanannya apa aja, sudah sampai secanggih itu. Itu mahasiswa saya meneliti sampai segitu. Dan kita bantu mengembangkan aplikasi seperti itu. Itu salah satu contoh menggunakan 4.0 yang nanti akan bertujuan kepada 5.0. Jadi, tantangan bidan yang pertama saat ini adalah pandemi COVID harus bisa dilalui. Yang kedua adalah harus bisa mengikuti adanya revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Pandemi COVID itu sangat-sangat sekali kita bisa selesaikan dengan adanya campur baur dari industri 4.0 yang nanti akan berdampak kepada society 5.0. Next, selanjutnya, slide berikutnya. Bahkan tadi pagi saya lihat di berita, ada restoran yang sudah punya robot untuk mengantarkan makanan kepada pelanggannya. Jadi, tidak ada kontak antara yang punya restoran dengan pelanggan. Itu salah satu contoh juga ya. Jadi, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah sebagai bidan satu. Saya tadi kasih contoh data tentang COVID. Maka, kita harus tahu antara perkembangan tentang COVID yang ada. Termasuk tentang protokol-protokolnya dan seterusnya. Karena kebunisian ini cepat ya dengan COVID. Yang kedua, kita mengetahui wilayah tingkat sistem kewaspadaan yang ada di daerah minimal daerah kita masing-masing. Kami di sini zona apa? Di sana zona apa? Jadi, ibu harus deteksi pasien-pasien ibu itu ada di zona yang mana saja. Kemudian berikutnya, disiplin penggunaan standar protokol pelayanan. Saya bilang ini adalah harga mati. Wajib. Tidak boleh ada sunnah. Jadi, wajib. Kalau mau memberikan pelayanan, protokol itu harus diikuti. Tetap kita harus bisa menjaga kesehatan fisik dan secara psikis. Jangan sampai angka kejadian COVID ini menjadi down secara psikis kita yang melemahkan imun kita dan kitanya sendiri jadi sakit. Jadi, jangan. Harus punya motivasi yang kuat. Bantu pemerintah, ibu, dengan mengedukasi kepada masyarakat. Nah, berikutnya adalah memaksimalkan dan menggunakan dengan bijak teknologi. Jadi, udah eranya sekarang itu mau nggak mau dituntut untuk menggunakan teknologi. Maka pesan terakhirnya adalah bidan harus bekerja inovatif, kreatif, adaptif dalam bekerja. Begitu. Harus itu semua. Jadi, dari 4.0-nya ada menuju 5.0. Kita belum menuju sana. Jangan kan gitu, bu. Data-data udah masih sebar-sebar di mana-mana. Kita nggak punya data yang terkumpul dengan baik. Yang bisa kita lihat, yang kita bisa baca untuk melakukan rencana tindak lanjut. Itu masih dibilang kurang ya di Indonesia gitu ya. Jadi, mari kita bantu supaya bisa ke arah sana. Inovatif, kreatif, adaptif, dan dalam bekerja. Next slide. Pencegahan penularan COVID. Tapi, hidup normal baru, bisa kita hidup normal berdampingan dengan COVID asal kita gunakan protokol yang bagus supaya tidak tertular COVID. Tantangan berikutnya adalah bidan harus bekerja satu profesional itu tetap. Yang kedua adalah inovatif, kreatif, dan harus bisa adaptif. Baik. Demikian mungkin paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, segala kekurangannya itu dari saya. Dan saya kembalikan kepada Bu Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas materinya. Mungkin kita langsung ke sesi diskusi aja ya, Bu. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat room Zoom. Tapi saya akan ambil pertanyaan yang mungkin berkaitan langsung dengan topiknya Ibu Sevita. Ini, Bu, dari Bidansiska. Bidansiska ini di daerah Bandung Barat. Bidansiska bertanya, Ibu Sevita, kan Posyandu ini sekarang lagi non-aktif ya, Bu. Katanya di persiapan di wilayahnya dia, di Kabupaten Bandung Barat itu, akan mulai aktif lagi di awal bulan Juli, gitu ya, kata Bu, Bidansiska. Bagaimana nih protokol kesehatan di Posyandu? Apakah memang perlu dibatasi pengunjungnya supaya tidak terjadi keramaian, gitu ya? Bagaimana solusinya dari Ibu Sevita nih? Ini juga kan, memang bidan juga ada di Posyandu ya, Bu. Ya, bagaimana solusinya? Betul, bagus sekali pertanyaannya. Bu Siska, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini tantangan buat bidan, untuk menerapkan tadi yang 4.0 menuju 5.0. Dan supaya tidak terinfeksi dengan COVID, ya. Posyandu mau tidak mau juga harus tetap buka. Saya akan memberikan contoh apa yang kami sedang kerjakan, pilot proyek kami di wilayah Jatinahor. Kebetulan kami kerjasama dengan pemerintah kecamatan Jatinahor. Dan kebetulan UNPAD punya AMARI. AMARI itu bisa dibilang satu sistem untuk membangun bagaimana kita mengurangin angka COVID. Dari mulai ada relawan AMARI, ada banyaklah banyak hal di sana ya. Di antara yang kami kerjakan terkait dengan Posyandu adalah kita mulai pilot proyeknya adalah mencoba membuat hybrid, mungkin bisa dibilang begitu ya, hybrid Posyandu. Karena dari kami sudah ada yang meneliti, membuat suatu penelitian tentang e-Posyandu. Jadi Posyandu yang menggunakan memang secara teknologi gitu ya. Nah bagaimana polanya? Mungkin secara sederhana, kalau memang belum ada teknologi e-Posyandunya adalah seperti ini. Diawali dengan data-data dulu yang ada. Bagaimana jumlah dengan ibu hamilnya ada berapa, kemudian data ibu, apa namanya, memiliki balita, dan seterusnya. Ketika Posyandu itu akan dibuka, jauh-jauh hari untuk diumumkan kepada masyarakat, kapan dia akan mendaftar. Itu yang kita kerjakan seperti itu, kapan dia akan mendaftar. Kemudian dari list yang ada, akan keluar pengumuman kapan dia akan datang ke Posyandu. Nah, ke Posyandu itu kemudian apa saja yang harus dilakukan. Sampai kita tuh memberikan informasi kepada ibu gitu ya, bahwa misalnya satu, sampai gini-gini, mencari jalan alternatif yang terdekat gitu, karena supaya tidak berlama-lama di jalan, supaya terhindar dari COVID-19, salah satunya seperti itu. Selain protokol kesehatan harus pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya. Nah, terkait protokol Posyandu ini, ibu bisa lihat di link-nya webnya Kemenkes, itu sudah mengeluarkan. Kami pun mengikuti aturan panduan di sana. Hanya saja saat ini pilot proyek kami membantu di Kecamatan Jatinangor untuk bisa menjalankan Posyandu kembali seperti itu. Jadi, di data dulu, kemudian di jadwal, dan Posyandunya pun harus terspanda, dalam artian harus punya jalan masuk berbeda dengan jalan keluar, supaya tidak ada pertemuan gitu. Dengan adanya, apa namanya, jarak, jaga jarak ini, mudah-mudahan tidak ada yang tertular gitu ya, di samping menyediakan cuci tangan, dan seterusnya itu protokol keta tetap diberitahukan kepada masyarakat dan dijalankan kepada Posyandu saat itu. Jadi, Posyandu tetap berjalan. Kemudian, data-data yang ada itu tidak manual. Kita akan coba dengan teknologi. Ya, kebetulan kami sudah meneliti tentang e-Posyandu, akan kita masukkan ke dalam itu, dan server ini bisa langsung masuk ke depunya Puskesmas. Jadi, program Puskesmas pun terbantu dengan cepat. Mungkin seperti itu gambarannya, Tenghulia? Ya, ya itu ya Bidan Sista ya, mungkin sudah dijawab oleh Bu Sevita. Jadi, terima kasih Bu, ada informasinya. Ternyata dari Kemenkes sudah ada aturannya juga untuk Posyandu yang di era pandemi new normal ini ya. Mungkin bisa diakses sama teman-teman, tinggal googling aja, kayaknya bisa langsung muncul ya Bu ya. Ya, tampak. Pertanyaan berikutnya, Bu, terkait dari Bidan Mahalani nih, Bidan Mahalani bertanya tentang ini, Bu, pengelolaan sampah mungkin ya, di Bidan Mahalani ini bertanya kalau untuk membedakan secara pengelolaan sampah yang infeksius, kan sudah dibedakan nih yang organik, non-organik, sama basah, keringnya, infeksius tidaknya, kan sudah dibedakan nih sekarang. Nah, kalau di masa COVID-19 seperti ini, kalau misalnya buang kain bekas, misalnya yang terpapar sama pasien COVID-19 itu bagaimana cara pengelolaannya, jangan sampai katanya orang awam yang nggak tahu itu malah diambil misalnya kainnya. Nah, itu yang sejauh ini Ibu tahu tentang pengelolaan sampah, terutamanya mungkin untuk di PMB kali ya, kalau berkaitan dengan tema Ibu hari ini, itu bagaimana pengelolaan sampahnya yang tepat di masa COVID-19 saat ini, Bu. Enggak, Bu. Oke, terima kasih Ibu Malah Mahalani ya. Baik, menarik sekali pertanyaannya, ini dari mana Bu Malah Mahalani? Tidak disebut, Bu, hanya klinik pertama, pos kesehatan. Klinik pertamanya cuma nggak tahu di daerah mananya. Ya, ini jadi masalahnya, memang belum, maaf saya melihat dari sisi akademik, sampai sekarang kita belum lihat hasil penelitian atau data yang menyangkut dengan limbah berhubungan dengan COVID-19 ini. Tetapi, pemerintah tentunya sudah mengeluarkan protokol. Balik lagi, kita ikutin aja protokol yang sudah dikeluarkan pemerintah. Kalau berada di PMB, saya pikir penjaringan dari awal sudah cukup ketat. Ketika kita tidak temukan atau kita temukan, mungkin kita temukan adalah COVID-19, maka kita kan harus merujuk ya. Boleh nggak sih kita menolong, sebetulnya yang pertama adalah mungkin kita rujuk aja dulu, karena dia sudah terinfeksi COVID-19 gitu ya. Tapi berbeda misalnya, kalau misalnya dia ada di daerah yang jauh dari tempat untuk merujuk dan sebagainya. Tapi kalau langkah pertama, rasanya kalau untuk PMB adalah konfirmasi dulu nih, pasien aman enggak gitu ya. Ketika nggak aman, maka perlu dirujuk atau enggak. Nah, kalau sudah merujuk, berarti kita tidak akan melayani dan sudah otomatis tidak akan ada limbah terkait dengan pasien tersebut. Tetapi protokol limbah tetap ya, bagaimana yang harus di... Teman-teman bidang sudah pada jago, saya pikir, untuk sterilisasi dan lain-lain. Dan termasuk bagaimana pembuangan sampah. Nah, selama ini mungkin ada yang bekerja sama dengan rumah sakit, ada yang bekerja sama dengan tempat. Justru rumah sakit juga ada yang bekerja sama dengan perusahaan untuk memang mengolah limbah dengan ketat. Dan itu memang persyaratannya luar biasa dari pemerintah terkait dengan limbah ini. Jadi, kalau bagi PMB, sebetulnya jaringan atau seleksi kita di depan yang harus ketat, sementara di dalam kita melakukan protokol pencegahan infeksi yang harus ketat juga. Dan jangan takut akan dipakai masyarakat atau enggak. Sampai saat ini belum ada data bahwa darah itu bisa menginfeksi. Tadi pagi ada berita, atau kemarin sore, atau malamnya berita. Ibu yang terinfeksi COVID melahirkan bayi kembar 2, mungkin ada yang tahu. Dan hasilnya bayinya adalah negatif. Artinya tidak tertular nih si bayi. Oleh karena itu, kenapa ada di level e-chamber? Karena dia penularannya memang dari dorpet, reosol, ketika bicara, ketika batuk. Nah, itu yang harus diwaspadai semuanya. Gimana ya, Bu Yuliana, kira-kira terjawab? Ya, jadi tetap ya mengikuti apa yang sudah ada ya. Terutama mungkin kalau PMB kan memang sudah mungkin kerjasama juga dengan puskesmasa tempatnya ya, Bu, ya. Untuk masalah pengelolaan limbah ini. Oke, Ibu mungkin ini pertanyaan terakhir terkait dengan, apa namanya, PSBB sekarang nih, atau masa transisi yang tadi sudah Ibu singgung ya. Itu kan kita juga bisa menyimak sendiri ya, di masyarakat ini sudah tidak disiplin nih ya. Banyak yang berkerumun juga, terus keluar juga cuek, nggak pakai masker. Nah, ini ada yang bertanya Bidan Salsa Dila dari Politeka Jakarta 1 ya. Ini katanya bagaimana cara meningkatkan kesadaran seseorang untuk terhadap kesehatan dirinya sendiri sama orang lain. Jadi, untuk meningkatkan disiplin sama rasa tanggung jawab. Dan pastinya di era new normal ini, kalau menurut Ibu nih, pandangan Ibu, itu bagaimana nih Indonesia secara umum? Apakah memang sudah siap menuju new normal? Mungkin itu bisa jadi kesimpulan di topik hari ini ya, Bu, ya. Apakah nggak, Ibu? Oh, iya. Waduh, keren pertanyaannya. Tessa Salsa Dila dari Politeka Jakarta 1, terima kasih ya. Yang pertama, sama saya juga di sini, di Bandung masih ada tuh, enak aja jalan, nggak pakai masker. Atau masih, ya kan, ya, teyulanya ya, jabat tangan, kadang-kadang masih suka kluk gitu ya. Padahal kita udah tahu protokolnya seperti apa. Baik lagi, yang pertama adalah kita sebagai tenaga kesehatan atau mahasiswa nih, agen edukasi ini, buat perubahan masyarakat. Tadi udah belajar, tadi beberapa teori perubahan perilaku, disinggung, maka kita bantu pemerintah mendorong tuh adanya perubahan tuh seperti apa. Tetap ya, mengingatkan, kalau kita benar, kenapa nggak kita bilang, kok nggak pakai masker? Maskernya di mana? Sambil buyon, orang Sunda sambil huru gitu ya. Bisa mungkin itu mengingatkan, apa memang sengaja di tempat kita, di depan rumah, pasang hand-sign itasser. Kamu mau ke rumah saya, ini PSBB udah nggak ada. New normal udah kembali mau, mau bertamu pakai masker, silahkan ini ada hand-sign itasser pakai gitu. Salah satu contohnya. Jadi, kita dulu mencontohkan supaya orang lain berubah. Selanjutnya adalah kita tegur. Kita tegur dengan baik-baik ya. Nah, kalau bidan praktek mungkin tadi ya, teman-teman saya di Bandung banyak yang ketat saya tidak akan melayani kalau Bapak tidak pakai masker. Bapak nggak usah nemenin Ibu ke dalam gitu. Bapak nggak usah masuk ke dalam praktek saya. Ada yang seperti itu. Atau mau sampai di depan. Bapak di depan Anda kok jual masker, Bapak boleh beli di situ. Nah, sampai segitunya. Jadi, mari perubahan perilaku itu bersama-sama. Bagaimana dengan Indonesia? Mau tidak mau, kalau negara ini nggak mau kolaps, itu new normal, mau tidak mau suka, tidak suka, mari kita lalui itu dengan protokol yang ketat. Bisa nggak? Bisa. Tapi, lihat dulu zona-zonanya yang mana. Karena tadi kita bicara ada zona ya. Misalnya, kira-kira Bandung udah bisa nggak ya? Lihat dulu angka reproduksi COVID-nya berapa. Sudah rekomendasi WHO-nya sudah oke belum di checklist semua gitu ya. Bisa nggak gitu? Nah, jadi mungkin tidak seluruh nasional akan bergerak, akan dilihat dulu area-area yang bagaimana sudah bisa untuknya normal. Dan tentunya harus evaluasi. Dalam dua minggu, apa perkembangannya? Oh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bagus. Tapi dalam dua minggu meningkat lagi. Mungkin bisa tutup lagi. Tergantung. Jadi, masyarakat juga harus disiapkan. Mari kita sebagai bidang, sebagai agen edukasi untuk tidak bosan. Tidak bosan membantu pemerintah dalam protokol pencegahan COVID-19 ini. Terima kasih, Bu Yulia. Itu saja mungkin ya? Ya, terima kasih, Bu Sevita. Ya, sudah terjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik ya. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan lagi sih. Tapi kalau saya baca, mungkin pertanyaannya bisa terjawab dari yang sudah dipresentasikan tadi, di-sharingkan langsung oleh Bu Sevita ya. Atau mungkin nanti Panitia bisa bantu untuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Karena, Ibu Sevita, terima kasih atas sharingnya pada siang hari ini ya. Di hari minggu ini, mohon maaf mengganggu waktu weekend, Ibu nih. Tapi terima kasih sangat bermanfaat sekali informasi itu terkait persiapan kita ya sebagai peran bidang nih untuk menghadapi new normal. Betul ya, Bu Yulia. Jadi, dimulai dari kita sendiri nih ya, profesi kita sendiri, baru kita bisa share ke masyarakat. Kita yang aware dulu ya, Bu Yulia, dengan kondisi COVID saat ini. Baru kita bisa melihat, membantu masyarakat untuk penanganan COVID ini ya, Bu Yulia. Oke, terima kasih, Bu Sevita, atas waktunya. Terima kasih, terima kasih Forum Peduli Pemuda 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 Kesehatan. Saya senang sekali bisa sharing seperti ini. Terima kasih sekali, mudah-mudahan. Ya, ini langkahnya terus-terus maju ya. Pemuda Peduli Kesehatan memang pemuda yang harus sekarang bergerak gitu ya. Semangat deh, selamat untuk acaranya juga. Ya, Ibu Amin. Terima kasih, Bu. Ya, hidup kaum milenial ya, Bu ya.